Kenapa mas dibilang kudet? Saya gak tau sih. Mungkin karena saya kurang update kali ya? Ya kan emang kudet singkatan dari kurang update mas. Oh gitu ya? Mungkin karena pas mau matiin lampu saya harus beranjak dari kasur. Aduh! Apa mau matiin lampu? Iya, 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 iya. Oke! Lampu ruang tamu belum tuh? Yaelah, bro. Lu kan yang paling deket. Matiin lah. Lah, kan ini rumah lu. Kok gue jadi yang matiin? Yaelah, bro. Tolong apa? Udah berbani nih. Aku gak punya izin, Dylan. Kok jadi Dylan? Maksudnya, aku gak punya wawenang buat matiin lampu di rumah ini. Ya ampun, kenapa jadi drama gini sih? Bro, lu tuh tinggal berdiri terus matiin lampu yang ada di ruang tamu. Apa susahnya sih? Lah, kok jadi emosi gitu sih? Kan gue cuma minta tolong matiin lampu ruang tamu doang. Hadah! Tapi, bro. Oh, iya, sorry. Ya, kira-kira ceritanya begitu deh. Coba aja. Ada lampu yang pas matiin tuh kita gak perlu berdiri. Oh, gitu ya? Ternyata kudet menimbulkan konflik juga ya. Ya, mungkin itu kali kenapa saya dibilang kudet. Mungkin, Mas, perlu coba bar di smart home. Oke. 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 Oke.